Intro Oke selamat sore buat kamu sekalian Selamat datang di channel youtube saya Penampilan pertama saya di langsung Jadi penampatan yang dilaksikan seperti ini Dengan peralatan seadanya Saya akan coba untuk Menampilkan video-video untuk kamu Jadi langsung saja Saya akan mereview suatu Benda, alat Yang sudah saya beli berapa bulan yang lalu Alat ini kita beli Berkait dengan pandemi yang kita alami saat ini ya Jadi ini adalah mesin pangkas Mesin pangkas ya Tujuannya supaya Lebih nyaman Pangkas di rumah Terlebih ya kan Suatu pertama sekali Pandemi Jadi ada kekhawatiran Kemudian kita beli langsin pangkas ini Agar kita bisa potong rambut di rumah Latar belakangnya Sederhan aja ya Bagi saya Satu bulan itu sudah harus potong rambut Karena sudah masih terasa gerah Mungkin kalau Buat kamu atau orang-orang lain di luar sana ya Terus sekitar dua bulan baru Pengen pangkas lagi Potong rambut lagi Tapi kalau saya Satu bulan sudah terpinggi Jadi kan Frekuensinya Jadi supaya nyaman Termasuk juga Bocah di rumah Satu bulan sudah Panjang rambutnya Jadi Perlu Punya masin pangkas Sendiri di rumah Untuk Apa? Pemakaian Untuk Pemakaian pribadi aja Supaya nyaman Karena corona Jadi Untuk abang-abang Tukang pangkas bukan Tidak ada masalah lain ya Jadi langsung saja Kita review Ini Mesin pangkasnya Ini mesin pangkas Baratnya Jinghao 74 A609 Saya beli online Tanpa pertimbangan Sebagai profesional Kampangkas ya Jadi kita beli yang mana yang Harganya Paling aman Kemarin kita Beli seperti itu Kita pilihlah Kampangkas ini Oke Langsung kita ke Kotanya ya Jinghao Bisa lihat tampilannya Sisi sebelah sini Dengan sisi sebelah sini Sama ya Oke Kemudian Sisi sebelah sini Kita baca dulu Yang tertulis di Ininya ya Di Petaknya Aksesoris Aksesoris 4 Attachment Form 369 12 Mungkin ini Yang ini ya Jadi kalau Menggunakan ini Mungkin Misalnya dia 3mm Maka Setelah dipotong Rambut Yang tertinggal Mungkin tingginya 3mm Jadi Untuk Moden-moden Rambut ya Mungkin Sedikit yang bawah Bendek Agak Di atas Agak tinggi Mungkin Ya buat Kamu yang Tahu Atau mungkin Abang-abang Tukang pangkas ya Boleh Isi komentarnya Apa benar ya Penggunaan Bagi Apa Aksesorisnya ini ya Apabila ada Saya yang salah Tolong dikoreksi Di kolom komentar Kemudian Ada Barberkom Barberkom Itu Mungkin mesinnya ya Mesinnya Kemudian Cleaning brush Ini Cleaning brush Nah Kemudian Scissors Kemudian Lubricating oil Ini Lubricating oil Ini Kecil Jadi Untuk Berapa kali pemakaian Sudah habis Jadi Mungkin Bisa Setahu saya Bisa ada Substitusi ya Untuk Gantinya Minyak mesin Kali ya Minyak 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 goreng Kampur minyak Lampu Mungkin Seperti itulah Kalau ada yang tahu Tolong buat di Kolom komentar Oke Kita buka Jadi Ini sudah Berapa bulan Yang lalu ya Sudah Berapa kali Kita pakai Isinnya Jadi ini Empat Attachment Kom 369 12mm Oke 3mm Saya letak Di sini Kemudian 6mm Kemudian 9mm Kemudian 13mm Kemudian 13mm 12mm Ya Di sini terlulis 12mm Di sini Di alatnya 13mm Jadi Saya tidak tahu Apakah materialnya ini termasuk Tipis atau seperti apa Karena Kenyataannya Kel Jadi apakah memang Untuk merek ini yang mahal Mungkin Dia lebih Kokol Lebih kuat Lebih keras Yang pasti Punya saya ini Sudah Kemudian Baru berkom Baru berkom itu Apa ya Ini ya Sisi Eh bukan ya Gunting Tapi begitulah Ini ada gunting Kalau Menurut saya Ini guntingnya Divis ya Dan Kalau saya pangkas Bukan pangkas Kayaknya Enggak Enggak pakai Yang begini Tapi karena ini Bonus Aksesorisnya Jadi ya Lumayan lah Bisa gunting rambut Atau Gunting kertas Atau mungkin gunting saset Apa Di dapur Kemudian Ada Sisir ya Yang lihat tadi Sisir Reggae juga Seperti Oke Kemudian ada Ini tadi dia Ini Kecil sekali Ini dari saya Kecil Jadi Ini aja Sudah habis Baru Paling 6x pakai Kemudian Ini Brose nya Jadi ini Untuk Membersihkan Rambut Ya Sisi Rambut Oke Kita lihat Misim pangkasnya Oke bisa Dilihat Ini Misim pangkasnya Saya akan Lepas Fabiannya dulu Nah ini dia Jadi ini dia Jadi ini bukan tombol Ya Ini Style aja Daya Seperti tombol Tapi gak ada Fungsi Kemudian Ini Pelindung Apa Pelindung Mata Pisao nya Supaya Tidak 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 Ini juga Form nya ini Mungkin Bisa dilihat Seperti ini Mesti dikatakan Begini Seperti ini dia Modulnya Oke Jadi ini ada Tuas Ya Saya buka dulu Jadi disini ada Tuasnya Untuk maju Mundur Sebenarnya saya kurang Tahu juga Kenapa harus Ada maju Mundur Seperti ini Ya Kalau ada yang Tahu Bisa Buat di Paling komentar Oke Jadi Brush ini Seperti ini Mungkin ya Untuk membersihkan Sisi sisa rambut Dan Kalau dibuka Ini bodinya Di dalam Perlu juga Kita bersihkan Sepertinya Benar sekali Ini sudah Berapa kali Saya buka Karena Panas Ini akan Saya bacakan Di belakang Sini ada tulisannya Ada tulisan Ada tulisan Ada tulisan Model 220 Kurang 240 V 50 Garis miring 60 Z Terus Kemudian 12 Suat Reflex 10 Min 10 menit Jadi pengalaman Saya menggunakan ini Kira-kira 10 Atau disini 12 12 10 menit Ya 10 menit Dia panas Panas Lumayan Kemudian Ini Seperti Bergetar Mungkin Besi Kalau Kena panas Mungkin Tidak presisi Ya Ber Ber Apa Melihat Mungkin Kemudian ada Di dalam Ada yang bergetar Makanya Disini Tertulis Repet 10 menit Saya pikir Itu Artinya Memang Berdasarkan pengalaman Saya 10 menit Setelah 10 menit Harus Dibetikin 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 Kemudian 4 Household Use Only Untuk Penggunaan Rumah Tangga Saja Jadi Mungkin Ini Bukan Tipe Ini Yang Dipakai Antara Tipe Pangkas Karena Ini Hanya Untuk Penggunaan Rumah Tangga Ya Mungkin Karena Panas Begitu Jadi Coba Kalau ada Yang paham Soal itu Silahkan Tulis di kolom komentar Karena Itu masalahnya Saya Buka Saya Kasih Dalam Dalam Saya Bawa Oben Jadi Buat Kamu Yang Sedang Menonton Tidur Ini Silahkan Ambul Cemilan Sambil Saya Menunggu Buka Bodi Isin Pangkas Oke Disini Ada Ada Empat Empat Mur Empat Mur Jadi Saya Adalah Termasuk Orang Yang Setuju Kalau Di sekolah SMP Atau SMA Itu Semua hal Harus dipelajari Yang Dasar-dasarnya Ketika Anda Minat Satu Topik Silahkan Ambil Penjurusan Di Perguruan Tinggi Jangan Berbasis Minat Dan Bakat Ketika Minat Anda Musik Maka Seluruh Pelajaran Terkait Musik Kenapa Karena Kehidupan Sehari-hari Kita Tentunya Bersinggungan Dengan Banyak Hal Seperti Ini Elektronika Jadi Setidaknya Waktu SMP Kita belajar Dasar-dasar Elektronika Jadi kita Tidak terlalu Apa ya Terlalu Bingung Seperti Seperti Itu ya Seperti Ini Kalau hidup Kan ada Musik Dasar-dasar Musik Kita pelajari Di sekolahan Ini elektronika Dasar-dasar Elektronika Kita pelajari Di sekolahan Jadi jangan Atau misalnya Tentang hukum Kita pelajari Dasar-dasarnya Di sekolahan Jadi kita Tidak Tapi kalau Misalnya Anda Minat hukum Silahkan ambil Penjurusan Di perubahan Tidak Itu menurut saya Jadi jangan Hanya Dipokuskan Pada satu Topik Kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini apanya Tombol On-off Jadi bentuk Dalamnya Seperti ini Jadi di sini Jadi di sini ada Dalamnya seperti ini Jadi di dalam ini ada Seperti Trafo Dynamo Tentang hukumnya Kabel Nah ini musim pangkasnya terhubung seperti ini Jadi kemarin Ini Bau apa Bau nya lepas Ternyata setelah saya buka itu Hitam Mungkin Makan plastik yang ada di dalam sini Tempat dia ditanam Panas dan meleleh Ke Bau nya itu Sehingga Tidak terikat lagi Mungkin itu yang bikin ini bergetar Jadi saya pergi kota Beli Pegantinya Saya pasang lagi Dan Ya Jadi Tuhan Berkurang sedikit Walaupun tidak Tidak Clear Selesai masalahnya Ya Begini Jadi Pistol pangkasnya terhubung Ya Di sini Oke Saya pikir begitu saja Saya pasang lagi Silahkan dimakan lagi Cementerianya Jadi Ini Ini tombol pangkasnya Jadi Secara kesimpulan Saya tidak ada Melarang atau Menyarankan Sebaliknya Menyarankan Anda untuk Kamu untuk Membeli merek yang ini Jadi Jadi kalau ada Rencana membeli Mesin pangkas Tipe ini Ya Silahkan Sebelum membeli Silahkan ambil kesimpulan Sesuai dengan video yang Kamu tengok ini ya Yang saya buat ini Seperti apa Karena Mungkinnya sudah saya beli Saya pakai Misalnya Ada Bagi kalian Yang nonton video ini Sebagai Perpimbangan ya Seperti apa Seperti apa Nanti Dan saya juga Sudah Beli Merek yang lain Ya Dan Lebih mahal Sedikit lah Karena Nanti saya kasih Reviewnya Untuk yang Tipe yang satu lagi Yang saya pakai dulu Saya tahu Cerita apa Ketama Sekarang Tentang Musim pangkas yang satu lagi Di video berikutnya Jadi Sekian kalian Untuk Musim pangkas Yang satu ini Kamu silahkan ambil Kesimpulan Sendiri Pendapat sendiri Tentang Tentang alat ini Jadi Saya tidak akan Merekomendasikan Atau bahkan Melarang Kamu-kamu Untuk Kalau mau beli Tipe Jinghao yang ini Atau tidak Tapi Silahkan ambil Silahkan ambil Kesimpulan Kesimpulan sendiri Juga buat Kamu yang Kamu yang Tonton video ini Kalau kamu punya pendapat Tentang video ini Misalnya Aduh bang Rambungnya Berantakan Atau terlalu Berewokan Silahkan tulis Di kolom komentar Atau misalnya Bang Suaranya Kurang kedengaran Atau kurang Lantang Jadi supaya Saya bisa Buat perbaikan Untuk video Berikutnya Juga Buat Kamu yang Ngerti Musim pangkas Ya Mungkin Abang Tukang pangkas Tidak Maksud Untuk Mengajak Orang Tidak Pergi Tukang pangkas Tapi Review Alat Musim pangkas Yang saya punya Dan kalau Kamu Punya Pendapat Atau komentar Atau saya Salah review Tentang musim pangkas Silahkan juga Tulis di Kolom komentar Oke Sekian Videonya Semoga Bermanfaat Dan Sampai juga Sampai jumpa Di video berikutnya Horas verbetnya Special Terima kasih telah pangkas dan Juga